Hai Libra, ketemu lagi dengan saya Maya Afidata di Youtube My Education TV Channel Untuk reading prediksi 2023 Untuk kalian yang berzodiak, Libra gimana? Di 2022 ini resolusi apa saja yang sudah terwujud Semoga sudah terwujud semua ya Yang belum terwujud, mudah-mudahan dapat dilanjutkan resolusinya ke 2023 Untuk mewujudkannya, amin Semoga terwujud semua ya Cira-citanya Oke, Libra pembacaan ini bersifat general atau bersifat umum Jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate Jadi ambil positifnya dan buang negatifnya Libra di 2023 Ten of Swords Knight of Wands Queen of Cups Two of Swords Dan The Lovers Kehidupanmu Kehidupan Libra Kita reading untuk kehidupanmu Karir dan percintaan Hidupan Libra di 2023 ini Penuh dengan dinamika Ada yang Tertusuk panah cinta Akhirnya Kalau kamu ingin keluar Dari Rasa sakit itu Lebih baik Ya kamu harus berani untuk keluar Dari itu Harus berani Disini dibutuhkan keberanianmu untuk Melangkah keluar dari zona nyaman Kalau kamu sudah tahu memang karakternya seperti itu Tapi kamu tetap bertahan Ya nikmati dan jalani saja Karena tidak ada orang yang bisa merubah karakter orang lain Kecuali dia sendiri yang punya kesadaran untuk merubah dirinya sendiri itu Ya disini Kamu kuat Kamu tangguh Hidupmu Dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi dan kamu cintai Mereka mensupport kamu Mereka mendukung kamu Mereka Selalu ada Di dekat kamu untuk mensupport kamu Walaupun kamu terkadang merasa Aku sendiri Ya memang mereka Tidak benar-benar mengerti Hati kamu Dan kamu juga gak benar-benar Menyampaikan isi hati kamu ke Ke banyak orang ya Tapi Setidaknya Mereka ada untuk menguatkan kamu Kita coba lihat untuk Kartu Energinya Untuk karir dan keuanganmu Ada the thinking woman Dan ada the thinking man Nah disini Penuh dinamikanya gitu Kadang kamu berpikir Harus santai Harus pelan-pelan Kadang kamu harus Tegas Harus Ya ini Feminim dan maskulinnya ini Pergerakanmu Di Sini Di karir Kamu harus fokus Untuk Tujuan kamu Karena Apa yang kamu rasakan Akhirnya Membuat Langkah Di pekerjaan Di karirmu ini Cukup Membuat kamu Terganggu gitu ya Jadi Tolong untuk Kamu pisahkan Antara masalah Hati Masalah keluarga Masalah Percintaan Dengan masalah Pekerjaan Kita lihat untuk Percintaannya Oke Percintaan Sexual union Honor the place In one another Where Where you are One eternal For there You will find True bliss Ya jadi Coba untuk Mendengarkan hati kamu Karena Kalau kamu merasa Tidak nyaman ya Buat apa Dipaksakan Persatuan Ini ya Harus Sesuai Harus merasa Sama-sama nyaman Harus Merasa Kamu juga Tidak boleh Terpaksa Apa-apa Juga Kalau dipaksakan Akhirnya juga Dampaknya Kurang baik Gitu ya Oke Kita lihat Untuk kartu Afirmasinya Afirmasi Positif Apa yang dapat Libra Lakukan Untuk 2023 I'm worthy Of love Cintai 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 diri Kamu sendiri Itu yang pertama Itu yang penting Jangan Membohongi Hatimu Kalau memang Merasa sudah Tidak ada Kenyamanan Komunikasikan Dengan baik Untuk Memperbaiki Segalanya Jangan Disimpan Sendiri Karena akan Berdampak Ya Gak enak juga Buat diri kamu Kita lihat Untuk Inisial-inisial Apa saja Yang mempengaruhi Kehidupanmu Di 2023 Kehidupan Libra Di 2023 Ada H Ada Z Ada M Ada M Dan ada G Ya Ini adalah Inisial-inisial Yang mempengaruhi Kehidupanmu Di 2023 Ada H Z M N Dan D Oke Libra Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Jangan lupa Dukung terus My Edutainment TV channel Dengan klik Tombol subscribe Like Comment Dan share Ke teman-teman Yang lain Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye Bye Bye